Di laut itu berlaku adat, jangankan manusia, binatang seyang terapung itu harus ditolong. Banyak sekali, jadi di laut itu bukan saja orang yang kita tolong, tapi nelayan kita juga banyak ditolong orang. Jadi misalnya ada, karena kita di daerah Selat Malaka, berbatasan dengan banyak negara, sering itu nelayan kita sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia, Nikobah dan sebagainya, sampai ada yang ke Kolombos, itu juga ditolong oleh orang. Oleh karena itu di laut itu berlaku adat, jangankan manusia, binatang seyang terapung itu harus ditolong. Nah persoalan mereka nanti ada tersandung, kasus hukum, dan lain-lain tentu ada hukum lain yang akan mengatur dan memberi punishment kepada mereka. Terima kasih telah menonton!